Well, salah satu hal yang penting banget buat kita optimasi di Instagram kita adalah agar Instagram kita harus bisa ditemukan dulu nih sama calon pembeli gitu ya atau siapapun itu dari kata kunci pencarian. Dan gimana cara buatnya gitu ya, dan gimana cara risetnya? Itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Well, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan sesuai dengan topik kita di awal tadi gitu ya, sebetulnya tentang gimana sih cara kita bisa agar Instagram kita bisa lebih banyak dapat kunjungan dari kata kunci pencarian di Instagram itu sendiri. Nah, aspek ini sebetulnya aspek yang sangat penting sekali di Instagram itu sendiri karena salah satu kriteria agar Instagram kita bisa bertumbuh adalah kunci Instagram kita harus mendapatkan traffic atau pengunjung dulu. Dari pengunjung itulah kemudian ada orang yang bisa melihat postingan kita apa, paham dengan apa yang kita posting di Instagram, dan banyak aspek lainnya sehingga dia bisa jadi followers kita. Orang yang jadi followers kita, besar kemungkinannya untuk jadi fans atau pembeli kita juga. Karena dia yang semakin dekat, dia bisa paham dengan produk kita apa, nilai-nilai yang mungkin Anda jual atau bisa Anda sajikan ke mereka juga, itu menjadi poin plus tentunya buat mereka juga. Nah, hal yang penting juga terkait dengan hal semua aspek ini adalah yaitu pencarian di Instagram itu sendiri, kan? Tapi gimana cara kita optimasi? Dan kita langsung akan coba pelajari sama-sama gitu ya, pada part kali ini. Dimana saya akan share kepada Anda tentang, ini contoh saat kita login di Instagram gitu ya, kita bisa search misalnya apapun itu yang Anda lakukan, entah itu misalnya yang Anda branding, kalau saya pribadi mungkin kalau bagi Anda atau siapapun yang tidak kenal dengan siapa Niko Julius misalnya gitu ya, dia nggak akan tahu. Tapi kalau misalnya mereka sedang mencari misalnya Instagram expert misalnya seperti itu ya, orang bisa lihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang sebagai Instagram expert di dunia gitu ya, nah Anda bisa lihat siapa salah satunya ada di Niko Julius misalnya seperti itu. Atau misalnya Anda cari kayak kue misalnya gitu ya, kue, saya sembarang aja ya, kue semprong misalnya. Nah misalnya kue semprong itu mana yang saat Anda lihat gitu ya, ada kue semprong Yuta, semprong Nyonyali gitu ya, dan segala macam lainnya, ini adalah yang mudah untuk ditemukan dulu. Jadi sekali lagi Anda harus sadar bahwa in the process kita harus paham gitu ya, mana yang harus bisa kita optimasi. Nah yang paling saya sarankan pribadi adalah saat kita bisa mengoptimasi dengan sangat baik gitu ya. Gimana yang dimaksud dengan sangat baik? Oke, satu pastikan gitu ya, brand dari nama itu sebisa mungkin tetap username Anda itu berdasarkan dari brandnya Anda. Jadi nggak usah masukkan atau memaksain kata kunci, karena sayang sekali nanti nggak brandable. Nah kalau misalnya ini sudah ada gitu ya, baru di dalam nama inilah yang kita bisa optimalkan gitu, optimalkan untuk bisa masukkan kata kunci. Nah kata kunci di sini saya juga saranin gitu ya, teman-teman masukinnya satu, maximum dua, karena memang nggak bisa terlalu banyak, ada jumlah karakter yang terbatas gitu ya, kayaknya cuma 30 karakter yang bisa teman-teman pakai, jadi nggak bakal bisa panjang sekali juga, tapi ya optimalkan sebisa mungkin. Balik lagi ke aspek ini, yang bisa jadi kayak kue semprong, atau misalnya saya misalnya cari Batagor misalnya. Batagor apa yang ada? Yang Batagor ini ya, Batagor Kingsley mungkin, Batagor Riri gitu ya, Batagor Aneka Jaya, Batagor Abuy, dan lain-lain. Jadi ada banyak kata kunci yang bisa Anda pakai, dan sekali lagi Anda bisa lihat gitu ya, mungkin menjadi pertanyaan saat Anda search juga kata kunci yang sama, bisa jadi urutannya akan beda. Nah pertanyaan adalah, gimana caranya kita tahu bahwa, gimana caranya kita bisa ranking di atas, nggak di bawah-bawah seperti ini? Jawabannya adalah, Anda harus punya banyak tingkat keaktifan. Itu dulu yang pertama. Saat Anda aktif, Anda akan jauh lebih mudah untuk di ranking sama si Instagram di pencarian. Kedua, pastikan Anda punya story. Kalau Anda perhatikan di sini ya, ada account yang nggak pakai story, ada yang pakai story. Jauh lebih menarik yang ada story-nya. Kemudian pastikan juga nih, logonya sebisa mungkin logo yang full color, seperti ini hitam ini, dibandingkan yang background putih seperti ini, akan jauh lebih menarik yang full hitam. Jadi pastikan yang full color. Itu kenapa saya waktu itu juga buat akun Instagram, saya buat ada background-nya yang hitam. Harapannya biar lebih mudah di noticeable, ceritanya gitu. Kemudian, kayak gini, kuning itu kan kelihatan banget ya. Hindarin Anda nggak pakai profile picture sama sekali. Ini juga full color ya, yang kayak gini ada putih background juga agak sayang sebetulnya. Jadi sebisa mungkin pakai yang background, yang full color, karena itu lebih clickable, lebih noticeable sebetulnya. Nah, terkait dengan kata kunci sendiri, kadang-kadang kita bisa masukin beberapa. Misalnya, di sini ada kuliner, misalnya ya. Misalnya, atau restoran, misalnya gini, ada restoran. Kalau restoran, misalnya kita ketik ya, maka muncul banyak juga nih, rekomendasi restoran. Nah, restoran sendiri kan bisa jadi ada beberapa ya. Bisa jadi restoran, dalam versi bahasa Inggris, atau juga yang muncul rata-rata ya, pasti di Indonesia gitu ya. Atau nggak juga ya, ada beberapa yang di luar juga ya. Nah, tapi kalau Anda mau ngereset gitu ya, antara restoran dan restoran, mana yang paling ideal gitu ya. Bisa pakai tools yang namanya Google Trends. Jadi Anda bisa buka Google Trends. Kemudian Anda tinggal ketikin aja di sini nih. Anda tinggal ketikin di sini, Restoran. Oke. Nah, ketik Restoran. Tinggal di-enter. Kemudian di sini ada lagi namanya Compare ya. Ada yang namanya Compare. Kalau kita klik Compare, kita masukkan di sini, Restoran. Pastikan datanya yang di sini adalah data Indonesia ya. Jadi di bagian sini harus Indonesia, data 12 bulan terakhir, kemudian Anda bisa lihat nih. Dari restoran-restoran, Indonesia 12 bulan terakhir di Indonesia, Anda bisa perhatikan ya. Very, ada sedikit perbedaan dan ada terjadi overlap ya. Di bulan, di awal-awal tahun teman-teman, di awal tahun 2021, pencarian restoran itu lebih banyak teman-teman dibandingkan restoran. Sedangkan di bulan Juni, itu sempat kayak so-so ya, sama restoran dengan restoran, itu makin hampir berimbang. Kemudian kalau kita perhatikan di Desember akhir, teman-teman 2021, restoran dan restoran mirip-mirip similar, yang banyak dicari. Artinya teman-teman sadar bahwa ya sekarang mau pakai restoran, mau pakai restoran, itu nggak ada masalah, karena so-so angkanya. Tapi kalau kita perhatikan di bawah, juga ada namanya Breakdown Sub-Region, di mana dia ngasih lihat ya, restoran dan restoran di areal Indonesia, itu berbeda juga kata pencariannya. Jadi tentunya Anda perlu sesuaikan juga nih, dengan lokasi atau daerah mana yang mau Anda targetin. Misalnya, oh saya di daerah misalnya Surabaya, karena saya di Surabaya ya, kita cari yang di East Java, di East Java itu simpel gini ya, saya arahin ke East Java, kursornya, Anda bisa perhatikan, 57% orang cari restoran, 43% itu restoran. Jadi ya buat saya, angkanya karena mirip hampir 50-50, Anda boleh pakai keduanya, buat saya it's okay. Tapi kalau misalnya yang ekstrim, misalnya Anda pakainya, kata kuncinya adalah supplier apa, misalnya, dan yang satunya adalah distributor, misalnya. Jadi antara supplier dan distributor, ya walaupun berbeda gitu ya, ini cuma buat sampel buat Anda, biar punya bayangan. Mana yang lebih banyak gitu ya, jawabannya adalah lebih banyak yang merah, yaitu distributor, yang dicari orang oleh Indonesia. Anda bisa hampir perhatikan ya, semuanya satu Indonesia itu merah semua ya, jadi hampir kebanyakan mayoritas, itu orang lebih banyak cari kata kunci distributor, ketimbang reseller sebetulnya. Jadi ya ini Anda bisa cari juga gitu ya. Jadi sekali lagi, Anda juga perlu cari-cari ya, misalnya kayak sepatu, dengan shoes misalnya. Ya saya nggak tahu juga ya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih banyak dicari. Nah, di sini Anda bisa perhatikan, lebih banyak kata kuncinya adalah sepatu yang diketikkan oleh orang Indonesia. Dan mayoritas ya, mayoritas orang Indonesia itu lebih ketik cari sepatu. Jadi kalau orang ketik di Instagram juga sama ya, sepatu. Oke, ini juga muncul banyak pasti pencarian-pencarian yang lainnya. Nah, kurang lebih itu dulu yang Anda harus optimasi di kata kunci nama, karena di deskripsi apakah muncul, jawabannya enggak ya. Jadi sayangnya kata kunci itu cuma muncul di bagian username dan di bagian nama Instagram Anda. Jadi nggak akan muncul di semua part. Nah, minimal dapat bayangan ya, tentang gimana cara kita melakukan riset. Sekali lagi, ini bagian yang penting banget buat Anda pakai atau Anda praktekkan, karena sekali lagi, langkah pertama agar Instagram kita bisa bertumbuh adalah ya Anda harus bisa mudah ditemukan dulu. Dan mudah ditemukan adalah Anda harus menjadi solusi atau menjadi opsi saat orang direkomendasikan sesuatu. Yang jadi pertanyaan adalah mungkin tadi sepanjang proses Anda berpikir bahwa ya kan, kenapa risetnya di Google? Kenapa enggak di Instagramnya justru? Satu, karena Instagram enggak memberikan data tersebut, jumlah pencariannya. Kedua, data di Google adalah data orang Indonesia. Dan karena target Anda orang Indonesia, ya orang di Instagram yang cari juga pasti orang Indonesia. Karena orang Indonesia yang di Googling, dengan orang Indonesia yang pengen Instagram, sama-sama orang Indonesia. artinya kebiasaannya toh sama. Jadi mau nge-riset di tempat lain, selama itu buat orang Indonesia dan statusnya orang Indonesia, ya sebenarnya enggak ada masalah. Jadi semoga Anda bisa kebayang ya, bahwa bukan berarti bahwa karena kita pakai Instagram aja, kemudian kita cuma boleh riset di Instagram. It's, ya enggak harus seperti itu. Kita harus fleksibel, kita harus pakai semua spektrum agar Anda bisa lebih paham. Dan sebenarnya kurang lebih itu isi dari video kali ini. Semoga memberikan wawasan buat Anda. Kalau memang ada masukan, silakan tuliskan di komentar. Dan kalau memang ada ideas apa atau masukan apapun buat kita, tulis juga di komentar. Dan kurang lebih itu isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga subscribe di channel ini agar Anda bisa enggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita terkait dengan pemasaran melalui media sosial. Dan itu aja dari saya Niko. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih. Terima kasih.